hai oke teman-teman semuanya video kali ini saya coba melanjutkan video sebelumnya eh bagaimana memasukkan atau membuat jendela dalam rumah yang sudah dibangun seperti ini ya di kita coba buat dan disini saya sudah coba buat jendela ya satu jendela yang seperti ini nah ini akan kita pindahkan ke dalam rumah ini nah caranya nanti akan kita buat di depan sini di depan kamar kita buat dulu garis pembantu garis bantu seperti ini ya karena ini adalah nanti batas untuk tingginya jendela ini yang akan kita buat nah jendela ini bisa kita pindah dengan menggunakan ini apa namanya move atau memindahkan eh atau sebelumnya kita copy dulu supaya nanti bisa kita pakai yang lain ini kita copy oke ctrl c kemudian kita paste nah ini sudah ada ctrl v ya jadi ini kita buat seperti ini nah caranya kita pindahkan seperti ini kita pindahkan seperti ini cara menempelkan eh ini nggak pas kayaknya nah untuk memindahkan itu paling bagus itu kita ngambilnya di tepi seperti ini ya jadi titiknya itu ada di tepi seperti ini lalu kita klik lalu kita angkat nah kita masukkan seperti ini nah mungkin nanti teman-teman bisa buat tepat di dalam eh pas di tengah seperti ini mungkin nanti bisa diukur ya nah ini sebagai contoh saja kita buat seperti ini nah ini sekarang jendelanya itu sudah masuk ke dalam dinding nah kalau gambar seperti ini tinggal kita klik saja nah bagaimana kita untuk membuat jendela ini transparan kita klik yang ini save ya baru kita klik disini kemudian kita klik lagi disini nah ini kita hapus caranya seperti ini tanda panah ini kita kursor taruh kursor disini baru kita klik nah ini kita tekan del di keyboard laptop atau komputer kita oke itu akan terhapus nah begitu juga pada bagian dalam kita buat seperti itu seperti ini kita ambil ini lagi kemudian kita buat di ujungnya sampai ke ujung paling bawah pas di titiknya oke kalau sudah seperti itu kita kembali ke ini kemudian kita arahkan ke sini kemudian kita del atau hapus nah secara otomatis ini sudah tembus pandang gitu ya karena jendelanya berupa kaca nah ini seperti ini ya jendelanya sudah ada nah kita buat lagi di kamar nah ini kita copy lagi ya ini kita copy lagi ctrl c kemudian ctrl c kemudian kita buat ctrl v nah sudah dah kita buat disini dulu baru nanti kita pindahkan pakai pindahkan pakai ini ya pindahkan pakai ini kita ambil ya ingat teman-teman ya kita ambil paling sudut ya nah kita tepatkan di sudut seperti ini nah baru kita masukkan ke dalam dinding ini nah kalau sudah bentuknya seperti ini kita masukkan tepat pada di bagian tengahnya kalau sudah seperti ini kita tinggal klik lagi kemudian tanda cruiser ini kita ambil ini kita buat seperti ini ya oke cruiser lagi kita taruh disini sudah ada titik-titik baru kita del kita hapus nah ya seperti itu bagian dalamnya juga seperti itu oke kita ambil ini kita ambil dari sini sampai ke sini kita buat seperti ini up ada yang enggak pas kita ulang mungkin ada yang tidak pas itu tadi masuknya oke nah udah seperti ini kita ambil lagi ulang seperti ini pas di titiknya oke baru kita hapus nah oh karena tadi saya ulang ya di sini masih belum nah kita ulang lagi dari sini titik ini ke titik ini nah ini sudah tembus nah jadi dua jendela sudah kita buat di depan sama di kamar ya nah coba kita pasang lagi di bagian samping nah bagian samping ini kita buat juga garis apa namanya garis bantu seperti ini tepat pada kalau tidak salah 1,2 ya 1,2 j1,2 supaya sama dengan ini nah ini kan sekarang modelnya ini arahnya ke arahnya ke depan bagaimana kalau ke samping artinya kita harus putar lagi ini kita harus putar jendela ini supaya dia menghadap ke samping caranya seperti apa caranya kita buat seperti ini oke nah ini saya buat tepat dulu disini caranya itu kita mengambil ini kita putar atau hotel ya nah disini kita klik disini kemudian paling ujung sini kita klik lagi baru kita arahkan seperti ini ya kita arahkan seperti ini oke ini sepertinya sudah pas garisnya ya sudah sudah pas menghadap ke samping baru kita klik oke nah kalau sudah seperti ini ya kita copy lagi seperti yang tadi ini kita copy baru kita paste nah baru kita arahkan arahkan seperti tadi kita masukkan ke dalam dinding nah misalkan kita buat di samping ini jendelanya ada dua ya ada dua sehingga kita buat seperti ini oke oke contoh disini satu agak ke depan ya satunya itu mungkin ini kita copy lagi kemudian kita paste baru taruh disini dulu kemudian kita pindahkan dengan ini oke habis itu kita masukkan ke dalam dinding seperti ini seperti ini misalkan oke nah ini dindingnya kita buat transparan atau di dalam areal jendelanya jendelanya ini kita buat transparan dengan cara seperti tadi kita klik kesini kita klik disini baru kita tekan seperti ini baru kita del ya kita delete ya ini juga seperti itu ini lalu kita hapus bagian dalam juga seperti itu supaya terlihat transparansi daripada kaca dari jendela tersebut nah seperti ini ini juga seperti ini kita masukkan kesini kemudian kita hapus bagian ini dengan cara ya tekan deal delete hapus ini juga kita buat seperti itu nah disini ya oke nah jendelanya sudah ada nah ini kan sudah kelihatan transparannya nah kalau sudah seperti ini ini kita hapus seperti yang pertama ini garis bantunya kita hapus nah mungkin kita buat jendela lagi di kalau disini ini saya kira tidak perlu lagi ya karena sudah ada jendela di di tengah sini atau di samping nah untuk belakang mungkin kita perlu buat jendela satu nah ya seperti ini kita buat dulu garis bantunya 1,2 oke nah ini harus kita putar lagi jendela yang ini karena karena dia menghadap ke belakang jadi artinya kita harus putar kembali seperti ini ya seperti ini oke ya kalau sudah seperti itu baru kita pindahkan ke dinding belakang oke kita taruh disini dulu kita geser kemudian kita letakkan di disini ya oke kurang lebih disitu nah kalau sudah seperti ini atau ini kayaknya masih belum pas ya jadi kita geser ke sini lagi sedikit supaya letaknya agak ke tengah nah kalau sudah seperti itu kita hapus lagi seperti yang tadi oke ini kita hapus begitu juga bagian dalamnya seperti ini oke 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 nah rumahnya sudah ada jendelanya kiri kanan dan begitu juga yang ada di kamar nah ini juga sudah transparan ini kita hapus saja ya garis bantunya ini supaya kelihatan nah oke teman-teman rekan-rekan semua saya kira itu caranya untuk membuat memasang jendela pada video ini dengan menggunakan SketchUp Pro tahun 2017 mungkin di 2018 dan tahun-tahun sebelumnya juga hampir sama tidak ada bedanya oke teman-teman saya kira itu tutorial pada kesempatan ini semoga bermanfaat dan untuk membangun channel ini mohon bantuan teman-teman untuk subscribe share komen dan like terima kasih